Terima kasih pemirsa rewasi bersama kami, pemirsa RSU Jelukmono Hadi Kudus bantah adanya penyunatan dana isentif tenaga kesehatan. Menurut pihak rumah sakit, bukan potongan dana isentif nakes, melainkan para nakes yang berinisiatif membagi sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000. Dari data Dinas Kesehatan Kudus, di tahun 2021 total ada Rp12 miliar lebih dana insentif yang cair yang diperuntukkan bagi 2052 tenaga kesehatan di RSUD Kudus. Terkait diperiksanya sejumlah tenaga kesehatan serta jajaran RSUD Kudus oleh Polda Jateng serta dugaan penyunatan dana insentif tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, Direktur RSUD Lukmono Hadi memberikan keterangan pada awak media. Dalam pernyataannya, Direktur RSUD membantah adanya penyunatan atau pemotongan dana insentif bagi 2052 nakes di lingkungan RSUD. Direktur RSUD Kudus menjelaskan, nakes secara inisiatif berbagi dengan para pegawai RSUD Kudus selainnya dengan kisaran Rp300.000 hingga Rp500.000. Selain itu, pegawai lainnya seperti bagian administrasi, pramusaji, cleaning service, hingga bagian lainnya yang non tenaga kesehatan, yang bekerja di lingkungan yang beresiko tinggi, serta rawan terpapar COVID-19 namun tidak mendapat honor tambahan. Tidak ada kebijakan direksi untuk memotong insentif nakes. Kenapa? Karena pemberian insentif nakes tersebut langsung dari rekening BWKHD, Kabupaten Kudus, kepada rekening para nakes yang mendapatkan insentif tersebut, dengan jumlah utuh tanpa ada potongan atau pengurangan sedikitpun. Memang ada iuran sukarela dari para nakes tersebut dengan tujuan untuk berbagi kepada para rekan-rekan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori nakes penerima insentif. Direktur RSUD Kudus juga mengaku dirinya tidak tahu menau terkait awal mula nakes berbagi iuran sukarela bagi pegawai RSUD lainnya. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.